Oke kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara membuat fotokopi buku nikah atas bawah menggunakan mesin fotokopi Kessera M2540 tapi sebelum itu untuk mendapatkan update terbaru video-video dari kami silahkan klik subscribe oke langsung saja kita mulai ya langkah yang pertama tentu kita siapkan dulu buku nikahnya yang mau kita fotokopi jadi biasanya untuk fotokopi buku nikah ini yang dipotokopi hanya bagian depan sama bagian nomor 2 ini ya halaman 2 sedangkan untuk yang ketiga dan seterusnya ini sebetulnya data yang tidak perlu jadi kemungkinan untuk tidak dipotokopi pun tidak apa-apa ya jadi langkah yang pertama posisikan buku nikah ya yang ini yang halaman pertama ini di bagian B6 jadi disini B6 disini B6 pastikan ini posisi sudah di B6 berikutnya kita setting bagian programnya kita tutup dulu kita pilih dulu kertasnya saya pakai polio selanjutnya pilih bagian kombin 2 oreginil setsnya B6 yang terakhir adalah zoom jadi pastikan untuk zoom ini adalah langkah terakhir zoomnya usahakan 100 jadi jangan sampai lebih ataupun kurang karena kalau sampai lebih dari 100 ataupun kurang dari 100 ini sangat berpengaruh ya bisa nanti gagal kita fotokopi atas bawah buku nikahnya oke selanjutnya kita klik tombol start satu kali kita balik keberikutnya kita klik lagi satu kali jadi total klik ini dua ya total klik dua terakhir kita bisa klik handscan kita lihat hasilnya jadi untuk prakteknya saya ingatkan lagi untuk zoom ini usahakan ini adalah terakhir ya jadi klik klik zoom ini terakhir jangan di awal karena kalau di awal biasanya posisi akan berubah lagi settingannya ini hasilnya ya hasilnya sudah atas bawah posisinya nah jadi yang perlu saya ingatkan lagi adalah settingannya itu B6 ya nah itu saja dari tutorial kali ini ya cara membuat atau mempotokopi buku nikah silahkan dipraktekkan semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati